Saya seorang ibu biasa, ibu yang mencintai dan menempatkan keluarga di atas segalanya. Mungkin seperti Anda juga. Impian saya sederhana, membahagiakan keluarga, juga membesarkan anak yang berbakti dan berprestasi. Seluruh waktu dan tenaga saya kerahkan untuk mewujudkannya. Tapi tentu saja, hidup tidaklah mudah. Sebaik apapun kita berusaha, ada hal-hal yang memang tak terduga. Dan terkadang, itu di luar kuasa kita. Ini buat apa? Ini buat supaya percaya diri. Itu buat supaya semangat lo hidup lagi lah. Kita juga udah pada mau ini. Sebentar ya mas. Aduh, kemana sih anak? Gimana Pak hari ini? Angga, makan dulu anak. Angga! Lihat tuh. Sihat ya Pak. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Angga, makan dulu. Kita makan. Eh, Angga! Ada yang tinggal. Selamat tinggal. Apakah kalian yas dari sini? Ada yang sayang. Asliya sudah berada di sini. Satu, apa yang keinginan? Hanya masalah di sini. Ini keluar ke sini. Untuk membuat hari ini. Anda terdikasnya. Pertama ini saya. Saya minta. Angga? Bu, Angga minta uang dong buat uang nafas. Angga, ini apa? Semalam ibu nemuin di kamar kamu. Ini bukan punya Angga, Bu. Ini punya temen Angga. Hei! Dari ngapain disana? Gak ngapain-ngapain kau, Pak. Masuk! Akhir-akhir ini bengkel Bapak seperti itu. Tapi yang ngebantuin gak tau kemana. Iya. Tagihan Angga akan segera saya lunaskan. Tidak. 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 Oh iya Bu, dijual. Masih bagus sih ya? Masih, masih bagus. Boleh dicoba, Bu. Berapa harganya, Mbak? 200, Bu. Gak kurang nih. Udah harga pas itu. Oke deh, saya ambil ya. Angga! Mau kemana? Angga! Apa-apa, Angga? Udah niya apa? Apa kabut? Udah sepagi! Udah apa-apa kan? Udah. Masih atin lah. Bu, Bu, Bu! Angga masuk rumah sakit! Bu, Bu! Bu, Bu, Bu! Angga masuk rumah sakit! Anak kita. Bisa jadi, itu merupakan hal buruk. Sebuah tragedi, ataupun musibah yang membuat hati kita remuk. Namun, ketika hal itu terjadi, sepedih dan seperih apapun, pastikan kita selalu di sisi mereka. Zaman memang sudah berubah, dan untuk menjadi orang tua yang baik, selalu penuh dengan tantangan. Bersikap acuh dan masa bodoh bukanlah jawaban. Dukungan, kasih sayang dan perhatian kitalah yang akan melindungi mereka dari narkoba. Kita mesti berkomunikasi, senantiasa terbuka, dan saling berbagi saat suka maupun buka. Kita tidak boleh menyerah, karena kepada kitalah mereka bergantung. Anda adalah secercah cahaya. Anda adalah harapan.